Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel youtube-nya Oke selamat datang salam jumpa kembali ya Oh iya saya ucapkan banyak terima kasih ya yang sudah subscribe dan masih sehat di channel saya tak bosan-bosan saya selalu tes mesinnya sebelum saya kirim ya kebetulan hari ini saya mau tes ini ada satu unit 8 on ini pemesanan Shopee 105 dan itu ada 6 on 6 on di 12 volt saja yang mintanya seperti itu tiga kapasitor Hai terus hanya 12 volt itu 24 volt bisa tapi ya bisa maksimal 20 volt yang itu ya itu pemesanan lewat WA harap tunggu ya mas belum saya tes ini saya mau tes ini dulu mau dikirim soalnya speknya ya 1,6 mili versus 0,5 mili jangan khawatir drop ke air ini air dress kuat kokoh ya mampu kenapa karena primernya 1,6 ya beda kalau jika primernya 1,2 1,3 sekundernya misalnya 0,5 kalau sekundernya 1,3 sekundernya 0,8 tetep tenaganya kurang kuat ya jadi intinya kalau mau bikin strum ikan kalau mau kuat gunakan primer yang jumbo tapi lihat dulu keadaan lokasinya ya minimal ya kalau mau pirit bisa lama 5 jam 6 jam pakai 1,2 mili sekundernya berapa di bawah 0,5 ya jangan lebih dari 0,5 kalau mau tahan lama tapi kalau mau kuat ya saya sarankan seperti ini ini 1,6 dan 0,5 ini voltasenya pokoknya di atas 200 volt dan kalau di voltmeter sampai di 430 volt AC ya jadi insya Allah resiko dropnya kecil ini saya kasih dulu keterangannya biar paham ini karena multi ya 12 volt dan 24 volt ini untuk dua aki yang full chest ya ini maksimal 30 volt ya ini 24 volt sisa 24 volt sisa itu maksimal 20 volt dan ini khusus 12 volt ya khusus 12 volt ini stik kiri ini stik kanan ini hanya sekelar ya stik kiri stik kanan sekelar ini PS murni ya nah ini setelannya seperti ini kenapa seperti ini karena kalau hanya setelannya satu sayang sepuluhnya tanahnya mentok sudah nggak bisa disetel lagi kalau dikencangin terus di bawah nanti nggak kuat ketat jadi solusinya saya modif setelannya belum kencang udah mentok tambahin kencangan ternyata serat kencangin aja dikit nanti tenangnya naik lagi spul ini bener-bener 100% maksimal tapi kalau setelannya satu dia ini enggak 100% full karena masih bisa ketok dinaikin lagi jika ditekan dari atas ini ya dikencangan lagi tapi ingat semakin kencang semakin boros platina juga akan semakin boros ya kita tes dulu kita tes langsung 12 volt dulu ya kita pakai haki kering ya ini kering nah ini saya beli online hanya 200 eh 190.000 yang ini yang karena Aki itu itu udah shock ya udah nggak kuat yang tes aja nggak kuat ya Oke semoga bermanfaat ya karena banyak yang request minta tolong untuk pemasangan relay di platina nanti ada videonya sendiri ya videonya ada kalau mau nanti saya buatkan karena banyak yang request dari WA udah saya kirimkan skemanya dan Alhamdulillah semuanya udah jago-jago dan berhasil ya skema yang saya kirimkan pakai relay itu skema tanpa percikan api ya kalau tanpa percikan api oke kita pakai 12 volt dulu ini minus ya jadi yang khusus 12 volt minus ini adalah positif ya ingat sekelarnya disini positif ya positif sekelarnya kita pakai ini langsung ya untuk 12 volt setelannya ya setelan 12 volt seperti ini ya bawah kenceng aja ya agak kenceng tapi atas jangan kenceng kalau setelan atas ini buat naikinnya di 24 voltan ya lebih khusus di 24 voltan pakai setelan ini dia lebih mantap lagi ya pokoknya nggak usah dilakukan lagi ini ya kalau 12 volt ini kenceng aja tapi atas setengah untuk posisi 10 mepet ya biar lebih lebih stabil nepet aja lebih stabil Hai tetap coba naikin dari atas ya kita setes di 500 suaranya agak berat artinya itu dia menaikkan mengangkat beban yang lebih tinggi ya kalau ini drop di 500 dia nggak bakalan nyala teman-teman ya ini saya pakai 24 volt nah saya mau pakai 24 volt kita pakai kering kering lagi ya ya kering kalau ini akhirnya bagus kualitasnya beratnya dua kiloan ini kecil ini tapi dua kilo berat banget ya kita campur campur dulu ya nah disini ini akhirnya masih bagus jadi 24 voltnya masih stabil ini di 12 volt tapi lihat ya api platinnya besar itu berarti apa overvoltage kelebihan voltase dari input ini 24 volt masih full ini di 2 kapasitor kalau mau ini tambahkan satu kapasitor lagi kalau nggak kuat jangan dipaksakan karena ini memang 12 volt maksimal 20 voltan ya jadi ini maksimal di 12 volt ini kisaran 20 voltan ya jadi kalau 24 volt dia masih terlalu tinggi platinanya nanti dia apinya nggak stabil ya kalau nggak solusinya kita tambahkan kampasitor ya spulnya dikendorin dikendorin dikit ya tapi ini karena masih terlalu full nah seperti itu kita jangan paksakan tunggu 24 voltnya drop ya ini maksud saya jika kita menggunakannya nanti tapi tenaganya maksimal terus ini 24 volt full chest ini ya 24 volt full chest maksimal 30 volt kita cek ya beda ya ini agak nah ini tadi ada kotorannya yang berkerak ya katanya nah itu kadang kotorannya yang berkerak jadi dia menghambat getaran platinanya ini nah jadi ini dia nah ya ini kotoran ya ini 24 volt kita bersihkan dulu ya oke jadi solusinya kita bersihkan harusnya di amplas ya bukannya di amplas dihaluskan ya pakai kikir kikir ini ya itu modelnya yang sanding ya pikir khusus berkerak ya berkerak ya berkerak ya nah berkerak ya nah ini saya harus kan ya kalian dulu ini kali ini ada lubang kecil nggak apa-apa ya ini yang penting udah halus ya halus menghilang pakai kikir ini ya tuh modelnya yang sanding ya pikir khusus pecawi dia ini ya kita haluskan di kedua sisi selamatnya di ini tadi udah saya haluskan ini tadi udah saya haluskan ya nah oke nanti kita coba lagi ya kita haluskan sedikit lagi ya oke nanti kita udah pasang lagi platinanya ya tadi udah kita haluskan terlebih dahulu pakai kikir khusus ya nah kita tes di 500 200 mantep ya ya oke nah jika seperti ini ini berarti kan platinanya apinya besar ya nah kalau kita pakai beban biasa 200 500 enggak masalah ya platinanya ada macam ketika kita kasih beban yang lebih tinggi ya enggak ya kita kasih beban lebih tinggi 500 nah ini platina agak eh besar ya artinya bahwa kapasitor ini kurang mendukung harus kita tambahkan satu lagi solusinya seperti itu ya harus tambahkan satu kapasitor ini kan cuma 20 ya tambahkan satu kapasitor lagi ya buat membantu biar menstabilkan di tegangan 500 nanti dia akan lebih stabil lagi ya ya kita atur nah ya tenaganya lebih membantu platina ya 500 nya kuat sekali ya kalau kalau nanti masih kurang berarti untuk upgrade lagi tambahin 10 mikrofarad lagi jadi 40 mikrofarad ya 40 mikrofarad ya karena ini ini kondisi akhirnya ini bener-bener capi rawit ya kecil-kecil tapi kuatnya 24 kuatnya bagus oke ya oke ya solusinya gitu ya kawan ku ya jika anda mengalami kasus seperti ini ya khususnya yang hanya dua kapasitor ketika kondisi akinya masih full chest terus tambahkan 10 mikrofarad jadi 30 mikrofarad dengan 20 mikrofarad ya nah itu seribu tuh ini seribu pun nah oke mantap tuh lebih stabil ya terus kalau seperti itu bentek-bentek itu solusinya dihaluskan aja mata Widya nya yaitu nanti kondisinya akan seperti baru lagi wuhh mantap enak ya terima kasih ya semoga bermanfaat assalamualaikum wassalamualaikum wabarakatuh